1, 2, lihat sana lihat Mbak Arief Hai Sob, Asmi disini? Asmi disini? Ini apa namanya? Platiserium Panama Apa? Platiserium Panama Ini Platiserium Hilly Dari Papua Australia Newshouldwells Winswine Bisa ditemblokkan di tembok Dah sana Bismillahirrahmanirrahim Esop hari disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian Di video ini Fahri akan jelaskan secara detail Antara Platiserium Panama Dengan Platiserium Hilly Keduanya sangat mirip Dan beberapa referensi mengatakan bahwa Platiserium Panama ini kultifar dari Hilly Nah apakah memang Panama ini kultifar dari Hilly? Apakah asalnya dari Panama atau dari mana? Sobat-sobat tidak bingung membedakan antara Platiserium Hilly dengan Panama yang sangat mirip Simak videonya sampai selesai ya Simak videonya sampai selesai ya Simak videonya sampai selesai ya Sembat sekalian dari Platiserium Hilly dulu ya Platiserium Hilly ini ditemukan di Papua Papua New Guinea Australia Australia terutama di Queensland Dan juga New South Wales Ciri-ciri dari Platiserium Hilly adalah warna daunnya ini Sebagian besar berwarna gelap ya Hijau gelap Kemudian daun Fertil atau daun yang produksi Sepora ini naik Atau irek Kemudian perisai atau daun Infertil Daun yang tidak produksi Sepora Ini nanti Bulat Kalau udah mature nanti Ini bentuknya bulat Kemudian dia rajin produksi anak Jadi bisa produksi anakan Enggak seperti Wandai Ini udah keluar anakannya ya Ini contohnya sudah mature Jadi bisa dipot coba sekalian Bisa dipot Kemudian Sepora diproduksi di Ujung-ujung garpu atau ujung-ujung jari Seperti ini Semakin Mature Nanti daunnya semakin menjulang tinggi Dan semakin kaku Soba sekalian Dan nanti anak pun juga diproduksi di Dekat-dekat perakaran ya Perakaran sini Produksi anak Selain dipot Sobat bisa tempelkan pada papan pinus Dan juga Sobat sekalian Ini contoh yang digantung Tadinya dipot kotak Tadinya hidupnya cuma ini Kemudian anaknya keluar di Balik-baliknya Jadi dia akan Memeluk pot Atau muterin pot Seperti pada platycerium Wilingki Seperti ini Ini karena memang sengaja Fahri gak pisah anakannya Supaya Dia bisa muter nanti Untuk platycerium Hili Yang masih juvenil Ini kesan pada Jari-jarinya ini Juga Kadang seperti pada Panama ya Tumpul Nih Panama ini kan Tumpul nih Jari-jarinya Nih Tetapi Untuk hili Meskipun tumpul Tapi tetap ada yang runcing Contohnya ini Ini contohnya Ini ada yang tumpul Ada yang runcing Kemudian Tetap lebih gelap Dari Panama Untuk warna daunnya Itu tentang platycerium Hili Jadi bisa kita propagasi Atau perbanyak Dari anakannya Selain Dari spora Sobat sekalian Kemudian untuk Platycerium Panama Meski namanya Panama Tetapi Platycerium Panama ini Bukan berasal dari Panama ya Bagaimana sih Sejarahnya Platycerium Panama Apakah ini spesies Dan ditemukan di mana Jadi Wendy Frank Mendaftarkan Platycerium Panama ini Sebagai spesies Unik pada tahun 1969 Namun banyak Perbedaan pendapat Mengenai Platycerium Panama ini Bahwa Beberapa Botanis Menyebutkan Bahwa Platycerium Panama ini Adalah Kultifar Atau Sudah hybrid Atau Sudah persilangan Sehingga Akhirnya Setelah ditelisih Memang Platycerium Panama ini Sejarahnya Dia tumbuh Di Sebuah Nursery Namanya adalah Twenty Street Nursery Yang berada Di Miami Florida ya Jadi ada Sebuah Nursery Bernama Twenty Street Nursery Yang memiliki Platycerium Banyak jenis Di sana Kemudian Tiba-tiba Tumbuhlah Platycerium Panama ini Di sana Jadi Setelah Ditelusuri Ternyata Memang Ini adalah Hasil Spora Dari Platycerium Hilly Yang dia Tumbuh Sendiri Ditemukan Oleh Pemiliknya Yaitu Mr. Brian Di Nursery 20th Street Nursery Ditemukan Bibit Platycerium Panama ini Tumbuh Sendiri Tanpa Sengaja Yang di Nursery Tersebut Termasuk Ada Platycerium Hilly Nah Kemungkinan Spora Dari Platycerium Hilly Ini Terbang Kemudian Jatuh Ke pohon Palem Di 20th Street Nursery Ini Dan Mungkin Terjadi Persilangan Dengan Platycerium Lain Atau Mungkin Mengalami Mutasi Sporanya Sehingga Tumbuhlah Platycerium Panama Ini Sehingga Kontroversi Yang Sempat Terjadi Karena Sempat Didaftarkan Oleh Wendy Frank Sebagai Spesies Unik Terjawab Sudah Misterinya Bahwa Ini Merupakan Bisa Jadi Kultivar Atau Mutasi Dari Platycerium Hilly Atau Mungkin Terjadi Persilangan Antarspora Dengan Platycerium Hilly Dengan Platycerium Lain Sehingga Saat Ini Platycerium Panama Ini Merupakan Kultivar Sehingga Sering Ditulis Platycerium Hilly CV CV Panama Atau Kultivar Panama Merupakan Salah Satu Kultivar Dari Platycerium Hilly Nah Ketika Sudah Mendekati Mature Daunnya Akan Seperti Ini Jadi Untuk Jari Jarinya Pada Garpu Atau Daun Fertil Ini Tetap Tumpul Tidak Seperti Pada Hilly Ini Contoh Yang Tumpul Ini Sudah Keluar Anaknya Sobat Sekalian Untuk Anaknya Ini Sangat Mirip Sekali Dengan Anakan Dari Platycerium Hilly Sobat Sekalian Jadi Bentuknya Seperti Ini Ya Tidak Heran Karena Memang Ini Kultivar Atau Turunan Dari Platycerium Hilly Jadi Saat Ini Platycerium Panama Ini Sudah Resmi Sebagai Kultivar Dari Platycerium Hilly Untuk Hilly Mungkin Di Nur Seng Sudah Beberapa Punya Tapi Untuk Panama Ini Masih Jarang Juga Ditemui Untuk Bentuk Perisainya Ini Juga Sama Berbentuk Bulat Meskipun Di Ujungnya Ini Nanti Ada Gerigi Gerigi Tapi Tidak Terlalu Ekstrim Gerigi Geriginya Tidak Terlalu Ekstrim Seperti Pada Wilinky Maupun Bifurcatum Jadi Cenderung Bulat Nah Ini Anakan Dari Platycerium Panama Ini Nanti Vahri Akan Propagasi Dan Nanti Vahri Akan Tempelkan Pada Papan Kulit Pines Semoga Dengan Video Ini Sobat Tidak Bingung Lagi Antara Platycerium Hili Dengan Panama Dari Warna Daunnya Pun Panama Lebih Terang Kalau Hili Lebih Gelap Yang Yang Paling Utama Adalah Bentuk Dari Jari Jari Pada Garpu Atau Pada Daun Fertil Ini Belum Produksi Sepura Jadi Ini Masih Belum Mature Sebenarnya Nanti Masih Bisa Lebih Besar Lagi Karena Mendapatkan Platycerium Panama Yang Mature Ini Masih Sangat Sulit Oke Sekarang Vahri Akan Propagasi Untuk Platycerium Panama Anakannya Nanti Vahri Akan Perbanyak Vahri Ambil Yang Sebelah Sini Bismillahirrahmanirrahim Kita Potong Bagian Sini Sini OL selamat menikmati ya Alhamdulillah ini berhasil sekalian yang ini kali ya cukup mudah sebenarnya ya untuk memperbanyak anakan dari platyserium ini akarnya ke bawah ya nanti dia akan terangsang untuk memproduksi anakan lagi setelah kita ambil anakannya ini yang satu juga sudah banyak anakannya sobat sekalian masih terlalu kecil sebenarnya segini pun sudah bisa dipisah tetapi nanti akan lebih cepat ketika sudah keluar daud fertilnya seperti ini oke kita akan mounting ke papan kulit pinus hari memang sukanya papan kulit pinus karena lebih estetik elehan seperti biasa kita bikin bulatan dulu bismillahirrahmanirrahim kurang besar dikit ini ya sudah cukup ya oke kita benang dulu supaya tidak merojol oke ini bisa kita tutup begini ya biar nyokot nanti ini calon-calon perisai baru calon-calon daun invertil baru ini nanti akan menutup membentuk bulat seperti ini ngoten kalau sobat pengen mengoleksi platyserium dan pengen platyserium panama ini tinggal cat ke whatsapp pari yang parisematkan di kolom deskripsi sobat sekalian daripada sobat harus ke Miami Florida di secang juga sudah ada ya jadi setiap tanaman itu mempunyai historis sendiri yang historis ini mempunyai nilai atau menambah edit value pada sebuah tanaman wah ternyata sejarahnya begitu ya keren ya matan sudah selesai sobat sekalian jangan lupa kasih label ya platyserium panama supaya tidak ketukar dengan hili di video selanjutnya nanti Fahri akan bahas platyserium hybrid persilangan antara platyserium madagascariensis dengan platyserium alkikorn Fahri juga punya platyserium alkikorn nanti Fahri juga akan bahas di video sendiri semoga video ini bermanfaat oh iya untuk penyiramannya kalau musim hujan gini Fahri biasanya taruh di tempat yang kena hujan aja biar gak usah nyiram ya tapi kalau kemarau sobat perlu siram ya minimal dua hari sekali kemudian sobat bisa pupuk dengan pupuk slow release disini atau pupuk semprot daun untuk hamanya biasanya ini bekas terkena kutu daun jadi biasanya hamanya yang menyerang hili dan juga panama itu kutu daun serta ada belalang juga ya ini kemarin dimakan daun barunya itu dimakan belalang pengendaliannya cukup dengan inseksida atau secara manual sampai jumpa di video selanjutnya yo selamat menikmati selamat menikmati